Tak terima dilaporkan oleh Nenek Irawati, Gita Mandasari akhirnya melaporkan balik Irawati ke Bapolkris Rabanat Lampung atas dugaan penganiayaan. Dalam laporan, Gita Mandasari melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Kedamaian, 13 Februari 2020. Ditemani dua kawasan hukumnya Gita Mandasari, warga Jalan Dosomu, Gokdan Ikhlas, Kampung Sawah Bermes, Tanjung Karang Timur, mengajukan tiga orang saksi mata yang berada di lokasi kejadian. Wanita 35 tahun ini menjelaskan laporan ini dilakukan atas tindakan Nenek Irawati yang bekerja sebagai pemulung ini telah mencakar tingkat tindakan meludahi dirinya. Pemulungnya dia yang serang dulu kita, bukan dari kitanya. Niat kita kan awalnya kan baik tuh, mau antar pulang gitu kan, tanya dari mana. Cuman kan sambutan dia ke kita, dia serang kita. Apa mbak yang serang kita? Dia mencakar, cakar tangan saya dicakarin, sudah itu tarungnya yang isinya palu, yang isinya besi itu kan disendbornya ke kaki. Maaf ngomong, dia juga berudah ya di kitanya. Walaupun dirinya sudah resmi melaporkan Nenek Irawati, namun pihak tetap melakukan upaya mediasi dan telah menghubungi pengacara Nenek Irawati untuk dipertemukan. Rendy Mahardika melaporkan.